Jarak tempuh dari Jambi yang memakan waktu 6 jam lebih menuju lokasi acara di Desa Sirih, Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bangko, tidak menyurutkan semangat Zola bersama pasangannya Fahrori Umar untuk membuka langsung Turnaman Bola Voli Pemuda Tukum selasa 29 September. Kehadiran pasangan Zola Fahrori bersama rombongan disambut antusias ribuan warga masyarakat yang begitu setia menanti kedatangan pasangan ideal ini. Selain disambut antusias warga Kecamatan Jujuhan, Zola Fahrori juga didampingi istri tercinta disambut atraksi drum band anak-anak serta tarian Sekapur Sirih. Zola yang didampingi Fahrori dalam sambutannya mengatakan sangat surprise dengan semangat dan sambutan antusias warga. Menurut Zola selama ini daerah perbatasan seperti Kecamatan Jujuhan kurang perhatian dari pemerintah. Untuk itu jika diberikan amanat memimpin Jambi, Zola Fahrori akan berupaya memeratakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Satu program kerja yang jelas dari provinsi maupun juga sampai ke Kabupaten Bungo ini. Tadi sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat apa-apa saja yang dibutuhkan. Karena selama ini biasanya daerah perbatasan itu jarang diperhatikan pembangunan. Usai memberikan sambutan, Zola Fahrori didaulat untuk membuka langsung Turnamen Bola Foli yang diikuti oleh 24 klub yang berasal dari beberapa kecamatan dan desa. Termasuk dari Kabupaten Tebo serta Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Selain membuka Turnamen Bola Foli, Zola juga diminta untuk membuka Turnamen Sepak Bola di Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal. Sama diseperti di Kecamatan Jujuhan, kehadiran Zola langsung menjadi daya tarik bagi warga. Kerumunan warga langsung membludak ketika rombongan Zola tiba di lokasi acara. Riki Ahmad, Jambi TV